Kendati menggunakan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh pihak sekolah selama pandemi COVID-19. Pembelajaran tatap muka juga dilakukan bagi siswa yang belum mengerti materi. Zulkarnain, Kepala SMA Negeri 21, mengatakan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, namun dengan standar protokol yang berlaku, di mana dalam satu kelas maksimal 15 siswa menjaga jarak dan menggunakan masker, hanya siswa yang tidak mengerti materi dan terkendala teknis daring yang diperbolehkan datang ke sekolah sesuai dengan kesepakatan bersama guru mata pelajaran. Pembelajaran jarak jauh juga masih dilakukan pihak sekolah dengan melakukan subsidi pulsa untuk pembelian kuota bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi.